Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji main Whitney. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji main Whitney. Uji main Whitney merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, tujuan dari uji main Whitney yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji main Whitney yaitu data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau data rasio. Dengan syarat, asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak berdistribusi secara normal. Uji main Whitney tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independent sample t-test jika datanya tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji main Whitney, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data uji main Whitney dari dua kelompok. Nah, untuk input data di program SPSS, saya harapkan kawan-kawan semua bisa melakukan kategorisasi data. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan semua. Kategori 1 diperuntukkan untuk kelompok 1. Lalu untuk kategori 2 diperuntukkan untuk kelompok 2. Nah, setelah bisa melakukan kategorisasi data, selanjutnya, kita bisa melakukan input data di program SPSS. Ini kita copy. Nah, di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 26 ya, kawan-kawan semua. Nah, setelah input data di program SPSS sudah selesai, jangan lupa isikan nama variable di pack variable view program SPSS. Nah, ini isikan kelompok. Lalu untuk variable 2 isikan dengan score. Untuk value label pada variable kelompok, isikan value 1 dengan label kelompok 1. Lalu untuk value 2 isikan dengan label kelompok 2. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian value label, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Jika datanya normal, maka untuk analisi selanjutnya, bisa menggunakan uji independent sample t-test. Namun jika datanya tidak normal, maka untuk analisi selanjutnya, bisa menggunakan uji main bit. Nah, langsung saja, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih descriptive statistic, selanjutnya pilih export. Masukkan variable kelompok ke kolom factor list, lalu untuk variable score ke kolom dependent list, lalu pilih plot, checklist pada normality plot with test, lalu continue dan ok. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas. Nah, ini ya. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data terpenuhi. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi pada kolom sapiro wheel untuk skor kelompok 1 sebesar 0,049. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data skor kelompok 1 tidak normal. Lalu untuk data skor kelompok 2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut juga kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data skor kelompok 2 juga tidak normal. Nah, dari dua kelompok yang dianalisis, memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Maka dari itu, untuk analisis selanjutnya, kita bisa menggunakan uji main with me. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih legacy dialog, lalu pilih to independent sample. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variable skor ke kolom test variabilis. Lalu untuk variable kelompok, masukkan ke kolom grouping variable. Lalu pilih devin group. Isikan group 1 dengan angka 1, group 2 dengan angka 2. Dikarenakan ada dua kelompok yang dianalisis. Lalu pilih continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output uji main with me. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji main with me, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji main with me. Jika nilai asimsic 2 tail kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai asimsic 2 tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat nilai asimsic 2 tail sebesar 0,032. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara dua kelompok yang dianalisis. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji main with me menggunakan program SPSS. Ya, seakhiri, selamat malam dan good luck!